Tak lama kemudian, Lian datang ke sana dan mereka pun bertanya keberadaan Wen yang belum kunjung datang. Bukannya Wen yang datang, melainkan pasukan kota Liu yang akhirnya mengetahui keberadaan Wu Yi beserta Master Si Yi. Tentu saja mereka sangat terkejut melihatnya. Wanita itu mengaku ia bisa menemukan mereka karena Wen telah memberitahukannya. Wu Yi tidak percaya Wen akan mengkhianati mereka. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Mereka lalu bersembunyi di sebuah gubuk untuk sementara waktu. Di sana, Lian mengatakan kalau ia berhasil menemukan Tuan Cheng, pemimpin perguruan lembah yang dicari oleh Wen selama ini. Mungkin saja, Wen terpaksa memberitahukan posisi mereka saat ini agar ia bisa membebaskan pemimpinnya. Lalu, Sang Master di sana mengatakan ia sudah tidak memiliki waktu lagi karena keberadaannya sudah diketahui oleh orang-orang kota Liu. Cepat atau lambat, Bambang juga akan datang mencarinya. Oleh sebab itu, Sang Master akan memberikan semua kemampuan bela dirinya sekaligus pengetahuan mengenai Yan Jiya kepada Wu Yi. Awalnya, Wu Yi menolak karena hal tersebut sama saja Sang Master melakukan bunuh diri. Namun Sang Master tidak peduli. Ia tidak ingin kemampuan dan pengetahuannya terbuang sia-sia. Ritual itu pun mulai dilakukan. Dan benar saja, sesaat hampir selesai memberikan semua kekuatannya, Bambang, pemimpin kota Lu Yi, datang ke sana mencarinya. Sang Master lalu menyegel mereka bertiga supaya tidak ikut campur. Lalu ia keluar menemui Bambang. Dari sinilah, mereka bertiga akhirnya tahu Bambang adalah gurunya Master Si Yi. Sekaligus berasal dari kota Liu. Mereka pun sangat terkejut akan hal itu. Di sana, Bambang meminta salah satu pecahan dari ketiga pecahan pedang Zhao Ming. Tentu saja Master Si Yi menolak dan ia tidak akan memberikannya. Ia juga mengatakan alasan ia mengkhianati kota Liu dikarenakan Bambang bekerja sama dengan bangsa iblis. Ia tidak sudi bekerja dengan iblis. Dikarenakan ia sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa lagi, Bambang hendak membunuhnya. Yang nantinya, isi dari kepala Master Si Yi akan diperiksa mengenai semua kejadian yang pernah ia lalui. Di sana Sang Master hanya pasrah di saat dirinya akan dibunuh. Wu Yi bersama yang lainnya lalu memaksa keluar dengan menghancurkan jendela. Namun Sayang baru saja keluar, Bambang segera melumpuhkan mereka. Wen bersama Tuan Cheng akhirnya dibebaskan sebagai imbalan karena telah memberitahukan lokasi Wu Yi bersama Master Si Yi. Di sana Wen sangat terkejut kalau Master Si Yi telah tewas terbunuh. Sedangkan Wu Yi bersama teman-temannya telah ditangkap. Karena hal itu, ia pun merasa sangat bersalah. Di tempat lain, Wu Yi berada di ruangan sangat gelap dan ia mengira dirinya telah mati. Ia pun melihat kenangan yang pernah dilalui. Lalu tak lama kemudian, Sang Master datang ke sana dan kembali memberikan sebuah tanda di tubuhnya sebagai penerus dirinya. Dan lalu, Wu Yi dilempar keluar dari tempat itu karena Sang Master ingin Wu Yi harus tetap hidup. Lalu ia pun terbangun dan merasa sangat bersedih atas kehilangan Masternya. Begitu juga dengan Ruan yang tak bisa berkata apa-apa dan terus saja menangis kematian gurunya itu. Sementara di tempat lain, Bambang menemui salah satu muridnya yang bernama Tong. Ia dipinta untuk membaca isi fikiran dari kepala Master Si Yi. Supaya mereka tahu letak pecahan dari pedang Zhao Ming berada. Ritual itu pun mulai dilakukan. Di sana Bambang melihat semua kenangan demi kenangan yang pernah dilalui oleh Master Si Yi. Dan akhirnya, mereka mengetahui Wu Yi adalah muridnya. Dan semua kekuatan sekaligus pengetahuan telah diberikan kepadanya. Begitu juga rahasia mengenai pecahan dari pedang Zhao Ming berada. Sementara di tempat lain, Tuan Cheng begitu sangat marah kepada Wen. Karena gara-gara Wen yang berusaha menyelamatkannya, kini Master Si Yi tewas terbunuh. Andaikan saja Wen tahu, Master Si Yi adalah pendekar yang selalu membantu perguruan lembah mereka dari ancaman bangsa iblis. Dan Master Si Yi sangat berjasa. Tuan Cheng memilih lebih baik dirinya yang mati ketimbang Master Si Yi. Wen yang keras kepala menjawab, ia tidak peduli. Ia tahu apa yang dilakukannya sangat salah. Namun ia tetap memilih Tuan Cheng untuk diselamatkan. Karena ia menganggapnya seperti ayahnya sendiri. Sementara itu, Li Man dihampiri oleh salah satu jenderal kerajaan. Yang bernama Jin. Untuk melaporkan kalau Wen yang membantu pelarian Wu Yi beserta Lian kemarin merupakan salah satu dari pasukan perguruan lembah. Perguruan lembah dibentuk untuk menciptakan pasukan siap bertarung yang akan dikirim ke kerajaan mereka. Mendengarkan hal tersebut, Li Man menjadi sangat marah. Ia pun memerintahkan Jin untuk pergi ke perguruan lembah dan menghukum mati seseorang yang bernama Wen tersebut. Karena sudah menerobos masuk ke kerajaan. Wu Yi dihampiri oleh roh pedang iblis. Di sana ia akan membantu mereka keluar dari penjara. Dengan memberikan sebuah gulungan yang berisikan lukisan. Ia pun meminta Wu Yi bersama yang lainnya mengikuti perintahnya kalau mau keluar dari penjara tersebut. Setelah itu pedang iblis yang dijaga oleh pasukan di sana tiba-tiba terbang. Mereka pun berusaha untuk menangkapnya. Setelah tiba di penjara, sesaat pasukan itu melihat penjara itu kosong dan menyisakan sebuah lukisan di lantai. Lantas ia masuk ke dalam untuk mengeceknya. Seketika Wu Yi bersama yang lainnya langsung keluar dari lukisan itu dan berhasil melumpuhkan pasukan tersebut dan lalu pergi dari sana. Di sisi lain, Wen bersama Tuan Cheng saat ini berencana kembali ke penjara untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Meskipun berbahaya, Wen tetap akan ke sana untuk membayar kesalahan yang telah ia lakukan. Di saat hendak kabur, akhirnya mereka pun saling bertemu. Lantas, Wu Yi menjadi sangat marah kepada Wen yang telah mengkhianatinya yang menyebabkan Sang Master tewas terbunuh. Ia pun lalu mengarahkan pedangnya. Wen menjawab, ia ikhlas dibunuh karena bagaimanapun juga ia memang bersalah. Namun ia memohon kepada Wu Yi untuk segera pergi dari tempat itu supaya ia selamat. Setelah itu, ia pun menarik pedang tersebut yang ia arahkan ke tubuhnya yang menyebabkan Wen terluka. Lalu mereka semua meminta Wu Yi untuk menyampingkan masalah saat ini karena misi utama mereka adalah keluar dari tempat tersebut. Lalu mereka melewati sebuah lorong yang berisikan tiga orang manusia yang diubah layaknya iblis oleh Bambang. Wu Yi berusaha melepaskannya dengan tujuan memanfaatkan ketiga orang itu untuk membuat kegaduhan agar mereka bisa kabur. Baru saja menekan tombol di sana, tiba-tiba muncul iblis batu yang ingin menyerang. Ia adalah penjaga dari tempat itu. Melihat Wu Yi memiliki kekuatan seperti Master Si Yi, iblis batu itu bertanya dari mana ia mempelajarinya. Wu Yi menjawab ia merupakan murid dari Sang Master yang kini tewas dibunuh oleh Bambang. Tentu saja iblis batu sangat terkejut karena Master Si Yi adalah orang yang menciptakannya. Ia pun bercerita ia sebenarnya adalah roh yang diberikan tubuh oleh Master Si Yi. Makanya ia bisa hidup. Ia bukanlah seorang iblis, melainkan roh batu. Semenjak Master Si Yi pergi meninggalkan kota Liu, ia pun dipekerjakan secara paksa oleh Bambang. Akhirnya roh batu tersebut mau membantu Wu Yi dan teman-teman untuk kabur dari sana. Singkat cerita, ketiga manusia yang berubah layaknya iblis itu langsung menyerang para penjaga di sana dan membuat keributan. Sedangkan Wu Yi bersama yang lainnya juga bertarung melawan para penjaga pintu keluar. Hingga akhirnya mereka semua berhasil keluar dari tempat tersebut. Saat di perjalanan, luka yang diderita oleh Wen semakin lama semakin parah, yang membuatnya tidak sanggup untuk berjalan lagi. Ru Wan berusaha menyembuhkan lukanya, namun tidak bisa. Tuan Cheng berkata, Wen telah menggunakan kekuatan terlarang untuk bertarung menyelamatkannya kemarin. Kekuatan terlarang yang berasal dari perguruan lembah mereka akan memberikan efek kepada si pengguna menjadi sangat kuat, namun dalam beberapa menit saja. Dan setelahnya, si pengguna akan tewas secara perlahan. Lalu tak lama kemudian, Tong bersama pasukannya datang ke sana dengan tujuan menangkap Wu Yi. Di sini Wu Yi belum sadar rahasia mengenai pecahan dari pedang Zhao Ming ada pada dirinya. Ia pun merasa heran kenapa sekarang dirinya mulai diburu oleh kota Liu, layaknya Master Si Yi. Padahal ia tidak mengenal mereka. Di sana, Tong juga menyapa Wen, yang ternyata Wen tidak pernah mengkhianati teman-temannya. Karena kemarin isi fikiran milik Wen telah dibaca untuk mengetahui keberadaan Master Si Yi waktu itu. Akhirnya, Wu Yi sadar Wen tidaklah berkhianat. Pertarungan pun terjadi di sana. Dan sesaat, Tong dengan sengaja menyerang Wen yang sudah sekarat. Terlihat, Wu Yi bersama Lian bersama-sama melawan Tong. Sehingga Tong dapat dipukul mundur. Roh batu menyuruh mereka pergi sedangkan ia akan mengalihkan perhatian. Belum sempat melawan, roh batu dengan mudah dihancurkan begitu saja. Lian berusaha menteleportasi mereka semua. Namun sayang, Tuan Cheng tertinggal karena ia berhasil dilumpuhkan. Setelah kejadian itu, ketiga murid dari perguruan lembah datang ke lokasi. Dan melihat sebuah giyok milik Tuan Cheng. Mereka sadar Wen berhasil menyelamatkan Tuan Cheng dan segera mencari keberadaannya. Salah satu murid yang bernama Qin melihat Wen yang sedang terluka di sebuah kuil tua. Ia pun menyerang Wu Yi karena dikira ia yang menyakitinya. Wen segera menghentikan dan berkata kalau bukan Wu Yi pelakunya. Di malam hari, Qin mencoba merawat Lu Kau Wen dengan memberikan tenaga dalam. Namun hal itu tetap saja sia-sia. Lalu mereka berdua dipanggil keluar oleh Lian sambil menunjukkan bulan merah. Dan terdapat sebuah pulau yang terbang. Akhirnya mereka sadar kota Liu berada di atas sana. Pantas saja mereka sulit menemukannya. Singkat cerita, Qin berencana membawa Wen kembali. Di perguruan lembah, Wen bisa diobati agar tetap selamat. Khawatir terhadap lukanya, Wu Yi berencana ikut bersama mereka. Saat sebelum pergi, Wu Yi meminta Lian bersama Ruan untuk menunggu di sana dan ia akan kembali. Sementara itu, Bambang dihampiri oleh Raja Iblis yang memintanya untuk secepat mungkin. Mengumpulkan ketiga pecahan pedang Zhao Ming sebelum jatuh ke tangan orang lain. Karena pedang itu dapat membunuh bangsa iblis. Apabila gagal, maka Bambang akan menerima konsekuensinya. Akhirnya mereka tiba di perguruan lembah. Wen segera ditandu untuk dibawa masuk ke dalam. Wu Yi menjaga sekaligus merawatnya. Karena bagaimanapun juga ia sangat mencintainya. Sementara itu, Qin bersama murid lainnya menghadap ke seseorang yang merupakan pemimpin sementara di perguruan lembah. Qin menjelaskan alasan Wen pergi dari perguruan lembah untuk menyelamatkan Tuan Cheng. Namun kini, Tuan Cheng kembali diculik oleh Kota Liu. Sedangkan Wen dalam posisi sekarat akibat menggunakan kekuatan terlarang dari perguruan mereka. Qin memohon untuk diberikan obat penawarnya. Anggap saja sebagai jasa yang telah dilakukan oleh Wen yang berusaha mati-matian menyelamatkan Tuan Cheng. Di sana pemimpin lembah sebenarnya menyetujui permintaan mereka. Namun tiba-tiba pasukan dari kerajaan Kota Chang'an datang ke sana yang tak lain adalah Qin. Kedatangan Qin bukan tanpa alasan. Ia berkata terdapat seseorang dari perguruan lembah yang bernama Wen yang telah membuat keonaran di kerajaan. Dan membantu Lian, salah satu putra mahkota yang berkianat untuk kabur. Maka dari itu Liman putra mahkota tertinggi saat ini meminta pemimpin perguruan lembah menghukumati atas tindakan yang telah dilakukan oleh Wen. Tentu saja pemimpin lembah tidak bisa berbuat apa-apa selain menyetujui perintah itu. Lantas ia berkata Wen akan dihukumati esok hari. Karena pergi meninggalkan perguruan lembah dan membuat kekacauan di kerajaan. Lantas hal tersebut segera disampaikan oleh Qin kepada Wu Yi. Kini mereka kebingungan harus berbuat apa agar nyawa Wen tetap selamat. Lalu Qin sesaat teringat ada seseorang yang mungkin saja bisa membantu. Mereka pun segera pergi untuk menemui orang tersebut. Saat di perjalanan Qin menjelaskan orang yang akan mereka temui ini merupakan tetua dari perguruan lembah. Mungkin saja tetua ini bisa membantu mereka. Baru saja tiba di rumah tetua itu Wu Yi menyadari terdapat jebakan mekanisme Yan Jiya di rumah tersebut. Ia yang jago terhadap Yan Jiya dengan mudah melewati setiap jebakan di sana. Tak lama kemudian tetua yang bernama Mo Yi langsung keluar sambil mengejar boneka Yan Jiya miliknya berupa kura-kura. Melihat hal tersebut Wu Yi membantunya untuk menangkap kura-kura itu. Namun ia tidak tahu kura-kura itu memiliki sayap yang mengakibatkan ia terbang ke sana kemari. Beruntungnya Wu Yi berhasil mencabut titik lemah dari boneka Yan Jiya dan berhasil menghentikannya. Melihat pengetahuan tentang Yan Jiya milik Wu Yi lantas tetua Mo Yi bertanya siapa gurunya. Wu Yi menjawab Master Si Yi. Sontak tetua itu terkejut dan bertanya keberadaannya saat ini. Wu Yi menjawab Master Si Yi telah tewas terbunuh oleh Bambang, pemimpin kota Liu. Seketika tetua Mo Yi sangat bersedih karena Master Si Yi adalah sahabatnya tentang boneka Yan Jiya. Lalu Wu Yi bersama Qin mengatakan maksud kedatangan mereka untuk meminta bantuan menyelamatkan Wen yang hendak dihukumati esok hari. Tetua Mo Yi menjawab ia bisa membantunya asalkan salah satu temannya juga mau membantu mereka. Lantas tetua Mo Yi membawa mereka pergi ke salah satu rumah temannya yang juga merupakan tetua perguruan lembah. Setibanya di sana rumah tetua itu meledak yang ternyata ia gagal menciptakan boneka Yan Jiya. Tetua Mo Yi bersama temannya ini saling bertarung untuk menciptakan boneka Yan Jiya terbaik. Namun sayang temannya ini selalu gagal. Tetua Mo Yi lalu meminta bantuannya untuk membantu Wen yang akan dihukumati esok hari. Namun temannya itu menolak mentah-mentah sambil menjawab urusan perguruan lembah ia sudah tidak ingin ikut campur lagi. Alhasil mereka pun diusir keluar. Singkat cerita Wu Yi bersama Qin lalu kembali. Mereka pun bingung harus berbuat apa karena kedua tetua saat ini tidak bisa membantu mereka. Qin berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk membawa Wen kabur dari perguruan. Dan sisanya ia akan serahkan kepada Wu Yi. Sementara itu Feng murid dari Bambang ini diam-diam mencoba mengkhianati Bambang. Ia sengaja menemui Liman dengan mengatakan ia adalah pengganti dari Ming Chuan yang telah meninggal sambil memberikan kotak kecil di sana. Liman lantas membukanya dan seketika roh dari Raja Iblis memasuki tubuhnya. Ternyata Feng secara diam-diam bekerja sama dengan Raja Iblis. Karena Raja Iblis sudah tidak yakin terhadap Bambang dan akan turun tangan untuk mencari ketiga pecahan dari pedang Zhao Ming menggunakan tubuh Liman. Setelah itu Raja Iblis masuk ke dalam giyok di sana dan bersembunyi. Setelah Liman sadar ia tidak bisa mengingat apa-apa mengenai kejadian barusan. Lantas ia pun ingin memastikan apakah Feng memiliki kekuatan sihir sama seperti Ming Chuan atau tidak. Feng lalu menunjukkan kemampuannya yang membuat Liman akhirnya percaya dan menerima Feng bekerja untuknya. Jangan lupa untuk menggantikan air 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 Terima kasih.